Materi pagi ini mudah-mudahan di rentang kurang lebih 30 menit ke depan kita belajar yang membaru dari keahlian Tony, khususnya di bidang biosensing. Sebelum memulai acaranya, mungkin saya bacakan sedikit gambaran lah, dokter riwayat hidup Tony kurang lebih seperti apa. Jadi Tony, saya bacakan sekiranya bahwa Tony lahir di pangkalan, kemudian beliau meneruskan program sarjananya di Kimia ITB lulus 2011, kemudian beliau melanjutkan di program MSC dan juga PhD degree-nya di Universitas Waseda di Jepang, dan setelah itu sempat, nah disana lah saya bertemu dengan Tony untuk beliau melakukan program postdoc-nya di MUS, Singapura, sebelum melanjutkan karirnya di grup di KAUS ya, kurang lebih hampir 4-5 tahun disana ya. Kemudian posisi terakhir sekarang berada di Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti, di Adasan Peneliti Tidak Tetap, di Departemen Kimia ITB, kembali ke amaman tertercinta. Tony kurang lebih sudah memperoleh banyak sekali penghargaan, baik berupa beasiswa maupun perayaan research grant, mungkin saya bacakan sekiranya saja ya, di akhir 2021 itu beliau mendapatkan Young Researcher Grant dari program Asia Technological University Network, dan juga memperoleh di suatu program, Impact Acceleration Program di KAUS dengan Prof. Saikai. Mungkin sekilas itu saja, kelembarannya, pada Sofalo Ustani waktu dan tempat saya bersiapkan untuk memulai presentasinya. Dan ini saya buka acara Nanatalk yang memudahkan merupakan yang baru ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Aramel. Saya izin untuk set screen ya, mungkin di... Langsung saya... Saya screen atau di... Keluar... Itu aja ya. Kelihatan ya? Iya, ada tau. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Aramel dan tim Nano Center Indonesia. Untuk kesempatannya, untuk sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Jadi langsung saja pada pagi hari ini kita coba untuk berdiskusi ya. Saya coba izin untuk sharing informasi yang saya ketahui dengan kata kunci yang akan kita bahas yaitu polimer conductive atau conducting polymel. Jadi yang akan kita bahas dari polimer conductive itu sederhananya, perkenalan sedikit, kemudian bagaimana menggunakan polimer conductive ini untuk aplikasi biosensor, kemudian nanti juga super kapasitor. Mungkin kalau ada pertanyaan di tengah jalan juga bisa, boleh. Atau nanti disimpan yang akan dipandu oleh Pak Aramel sebagai moderator. Dan saya mohon izin juga nanti untuk diingatkan, misalkan internet saya ada dan buang, kadang-kadang kalau ada dan buang mohon diingatkan, baik itu lewat chat atau lewat WA. Pak Aramel, konten. Jadi sebelum masuk ke topik utama, saya juga sudah izin ke Pak Aramel karena ada beberapa teman-teman mahasiswa yang join ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, afiliasi saya saat ini kan di ITB ya. Mungkin insya Allah teman-teman ada sedikit banyak informasi tentang ITB atau mungkin ada yang berasal dari ITB juga. Namun seperti yang Pak Aramel sebutkan, saya alhamdulillah ada pengalaman 4,5 tahun di kaos. Jadi saya coba izin untuk 2 slide mengenalkan kaos ini apa. Jadi kaos adalah salah satu universitas yang cukup muda ya. Baru dibangun tahun 2009 oleh King Abdullah, almarhum raja di Saudi sebelum raja saat ini, yaitu King Salman kan ya saat ini. Jadi kakaknya King Salman. Jadi universitas ini memang dibangun khusus untuk sains dan teknologi. Jadi program yang ada di sini hanya S2 dan S3 karena memang fokusnya riset dan paling banyak juga memang didominasi oleh para peneliti, yaitu postdoc, riset saintis, dan seterusnya. Letaknya itu di sekitar Jeddah atau Tual, tepatnya di satu jam setengah dari Mekah, tiga jam dari Madinah. Dan komunitas di kaos ini cukup banyak sekali, lebih dari 100 negara. Lebih dari 100 negara, salah satunya juga Indonesia. Nah, kalau kita komunitas dari Indonesia di kaos itu nyebutnya kaos TINA. Nah, banyak ada yang jadi riset saintis, ada yang postdoctoral, dan beberapa juga mahasiswa S2 dan S3 dari berbagai universitas S1-nya di Indonesia sebelumnya. Nah, impian kita sih pengen lebih banyak mengenalkan kaos bahwa di Saudi itu nggak hanya tentang ilmu agama loh tujuannya, tetapi juga banyak sekarang fokusnya di bidang sains dan teknologi. Dan kaos ini tidak kalah dengan universitas-universitas sains dan teknologi di Eropa. Di Eropa. Nah, kenapa, mengapa kaos? Kenapa harus ke kaos? Jadi, walaupun universitas ini cukup muda, di tahun 2016 pun kaos sudah memiliki beberapa ranking, matriks, salah satunya yang diranking dari Nature, bahwa kaos merupakan ranking satu di jumlah citasi per fakultinya. Dan semakin ke sini juga makin banyak profesor-profesor yang dari seperti Oxford, Imperial, yang memang pindah ke kaos, karena mereka menganggap kaos itu mempunyai fasilitas yang lebih bagus. Kalau kita menyebutnya para peneliti itu kaos itu seperti Disneyland ya. Kalau anak-anak kecil kan di Disneyland banyak mainan dan segala macam. Nah, di kaos ini juga banyak sekali fasilitas riset. Kita sama sekali tidak dikungkung oleh ide apapun, kita bisa lakukan gitu. Pasti mereka support jika memang idenya itu bagus dan fitibel gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen melanjutkan studinya, sedikit saja bahwa di kaos itu mendaftar otomatis juga mendaftar untuk studi sebagai S2 atas 3 itu otomatis juga mendaftarkan biaya siswanya. Nah, biaya siswanya ini termatuk yang cukup sangat besar karena disupport baik itu tuition fee-nya, terus allowance-nya, dan untuk yang bawa keluarga pun juga sudah disupport dengan akomodasi sekolah untuk anak-anak dan seterusnya. Dan ini ya mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tertahit tentang peluang S2 atau S3-nya, atau yang ingin lanjut konstruktural juga, atau pengen jadi riset saintis juga di kaos, kita bisa diskusi di luar forum ini. Nah, lanjut ke topik utama. Baik, jadi di topik utama saya coba untuk izin mempresentasikan atau mendiskusikan informasi yang ilmu atau informasi yang saya pelajari selama 5 tahun belakangan. khususnya terkait dengan polimer konduktif, apa itu polimer konduktif, kemudian di bagian kedua nanti coba kita mendiskusikan bagaimana menggunakan polimer konduktif ini sebagai aplikasi biosensor, bagaimana mendesain sebuah biosensor, kemudian di bagian terakhir, bagian ketiga, kita juga akan mendiskusikan bagaimana menggunakan polimer konduktif ini sebagai superkapasitor. Salah satu yang diprediksi bakalan bisa menggantikan baterai di masa depan, yaitu sebuah device untuk menyimpan energi. Nah, baik kita mulai dengan material ya, dari sisi material. Mungkin untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di bidang material, apalagi teman-teman sebagian besar di sini mungkin yang sudah berafiliasi di nanocenter ya, sudah sangat familiar sekali dengan material, khususnya dengan nanomaterial. Nah, untuk aplikasi di sini, saya akan memfokuskan pada biosensor dan superkapasitor yang berbasis pada elektrokimia. Nah, bagaimana cara kita untuk memilih sebuah material? Tentu pemilihan material itu sangat penting sekali ya. Dan dalam hal ini, kita pilih berdasarkan dengan device yang kita ingin lakukan atau target yang ingin kita gunakan. Nah, seperti mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan nanomaterial seperti grafin, karbon nanocube, itu yang sudah memang 20 tahunan ini sudah cukup populer sekali ya, dan diagung-agungkan performanya gitu, sifat fisik dan sifat kimianya. Di luar kelas nanomaterial pun ada beberapa material-material lain yang juga mempunyai performa dan propertis yang sangat bagus sekali. Di antaranya adalah ada polimer konduktif dan metal oksida. Tentu bagaimana kita memilih sebuah material itu banyak konsiderasinya, banyak pertimbangannya. Untuk material yang digunakan untuk membuat sebuah device berbasis elektrokimia, tentu pertimbangan pertamanya adalah bagaimana performa elektrokimianya, bagaimana besaran sifat kapasitansinya. Artinya, seberapa besar material itu bisa untuk menyerap muatan listrik, atau seberapa bagus material itu bisa digunakan untuk sebagai media transfer elektron dan seterusnya. Kemudian pertimbangan selanjutnya, bagaimana kompatibilitas atau stabilitas dari material tersebut. Apakah material tersebut mudah terdegradasi, atau mudah tersimulasi dengan perubahan lingkungan di sekitar, apakah material itu sangat sensitif pada perubahan pH, atau perubahan cahaya, atau perubahan humidity. Tentu itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih material yang akan kita gunakan untuk device kita. Kemudian juga tentang prosesabilitasnya. Apakah material itu bisa diproses di ruangan temperatur, ataukah material itu bisa di-scale up, dan seterusnya. Ini hanya beberapa sedikit diskusi, pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk memilih sebuah material yang digunakan sebagai device elektrokimia. Nah, kemudian dengan perkembangan saat ini, tren yang ada adalah membuat sebuah hybrid material. Intinya hybrid material ini campur-mencampur, mencampurkan dua atau lebih komponen material menjadi sebuah komposit. Bisa dalam bentuk organik, material organik, dicampurkan dengan material inorganik, atau sebaliknya material-material inorganik, dicampurkan dengan material organik, kemudian menjadi sebuah komposit. Nah, idenya adalah komposit ini bisa mempunyai dua atau lebih keutamaan dari material-material komponen tadi. Misalkan material organiknya mempunyai keutamaan sebagai material yang fleksibel, material inorganiknya mempunyai performa elektrokimia yang bagus, maka harapannya jadi campuran hybrid material ini, kompositnya mempunyai fleksibilitas dan performa elektrokimia yang bagus. Nah, di antara sekian banyak material yang bisa dipilih, saya mempelajari empat tahun terakhir ini polimer konduktif. Kita menyebutnya polimer konduktif ini bisa dikatakan juga material yang ideal untuk sebagian besar aplikasi. Nah, ini hanya beberapa contoh dari material yang kita sebut dengan polimer konduktif. Ada yang P.PSS, ini struktur molekul P.PSS, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar P.PSS, karena ini sudah sangat komersial sekali. Kemudian ada polytyofin, polypirol, polyanilin, dan seterusnya. Beberapa keutamaan dari polimer konduktif, kenapa ini sangat ideal dan sangat bagus sekali. Yang pertama, karena sebagian besar polimer konduktif ini sangat biokompatibel dan sangat stabil. Artinya, dia tidak beracun ketika kita gunakan, khususnya sebagai aplikasi bioengineering, aplikasi sebuah device yang harus bersentuhan berantar muka dengan sampel-sampel biologi atau biomolekul, maka polimer konduktif ini aman, safety, friendly, tidak berbahaya dan tidak beracun, tidak menyebabkan infeksi atau toksik. Kemudian yang kedua adalah mempunyai sehat mekanical properties yang sangat unik sekali dan fleksibel. Mungkin sebagian besar komponen elektronik kita dibangun berdasarkan material inorganik atau berbasiskan silikon, yang sebagian besar masih rigid, walaupun saat ini sudah mencoba mengarah pada beberapa tin film silikon dan seterusnya. Namun, selepas dari itu, polimer konduktif ini naturalnya sudah fleksibel. Fleksibel, soft, dan ini mekanical properties-nya sangat cocok sekali dengan sampel-sampel biologi. Sampel-sampel biologi kan yang seperti kita tahu, tubuh kita itu sangat soft, sangat fleksibel. Kesamaan mekanical properties inilah yang menyebabkan polimer konduktif itu sangat bagus sekali untuk berantar muka dengan material-material biologi atau tubuh kita. Kemudian keutamaan lainnya adalah polimer konduktif ini sangat mudah sekali untuk diproses. Kalau untuk memproses beberapa metal oksida atau inorganik material itu kita membutuhkan suhu yang cukup besar, ratusan derajat, dan seterusnya. Nah, polimer konduktif ini bisa dibuat di ruangan temperatur, suhu ruang, dan bisa digunakan berbagai metode, termasuk metode printing, dibentuk dengan berbagai jenis material, seperti tin film, dan seterusnya. Keutamaan berikutnya adalah polimer konduktif ini juga sangat mudah untuk dimodifikasi. Ditambahkan gugus fungsi tertentu, ditambahkan sifat-sifat dimodifikasi sesuai dengan sifat kimia yang kita inginkan. Biasanya yang bermain di synthetic tuninability ini adalah teman-teman di organik. Jadi biasanya kita berkolaborasi dengan teman-teman organik, misalkan kita punya pidot PSS atau polythiofin, kita ingin polythiofin ini lebih hidrofilik, maka teman-teman organik nanti dengan mudahnya bisa menambahkan gugus fungsi OH atau gugus fungsi hidrofilik ke backbone-nya struktur molekul dari polythiofin ini. Dan yang paling unik dan paling hot properties yang saat ini banyak sekali digandrungi oleh komunitas penelitian di berbagai aplikasi khususnya di bioengineering dan bioelektronik itu karena polimer konduktif ini selain bisa menghantarkan listrik, dia juga bisa menghantarkan ion. Masih sangat minim sekali setelah sepanjang sepengah tahun saya bahwa material-material itu sebagian besar kalau tidak hanya bisa menghantarkan listrik, hanya bisa menghantarkan ion. Tidak keduanya. Polimer konduktif ini mempunyai kemampuan untuk menghantarkan keduanya. Menghantarkan listrik, sekaligus juga menghantarkan ion. Nah, ini hanya sedikit ilustrasi bagaimana perbandingan kalau kita membuat sebuah elektroda berbasiskan metal dan berbasiskan polimer, konduktif polimer ini. Kalau kita mempunyai elektroda berbasis metal, kemudian kita celupkan di elektrolit, larutan yang berbasis ion, kemudian kita berikan tegangan, maka ketika ada muatan yang berada di permukaan metal ini, maka ion-ion hanya akan tertarik di permukaannya saja. Jadi kita sebut dengan dua dimensi kapasitas. Jadi ion-ion atau muatan itu hanya bisa diserap atau bisa hanya ditampung di atas permukaan dari elektroda metal tadi. Namun kalau kita mempunyai sebuah elektroda berbasis polimer konduktif, maka ketika kita beri tegangan, ion-ion itu tidak hanya menempel di permukanya saja, tapi ion-ion itu juga terpenetrasi, masuk ke dalam tiga dimensi bentuk dari polimer tadi. Jadi maka ion atau muatan listrik yang diserap atau disimpan itu akan lebih besar, berbentuk tiga dimensi. Makanya kita sebut dengan di sini volumetrik kapasitas. Tentu volumetrik kapasitas ini nilainya sangat-sangat jauh lebih besar daripada dua dimensi kapasitas. Nah keutamaan ini juga digunakan mengapa polimer konduktif sangat promising, sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai bahan divas-divas elektrokimia. Nah mungkin ada beberapa, seringkali ada pertanyaan, apa sih bedanya polimer konduktif dengan polimer-polimer biasa yang kita gunakan, seperti polimer-polimer yang digunakan untuk botol dan seterusnya. Tentu berbeda karena sebagian besar mungkin kita mengenalnya aplikasi polimer di sekeliling kita itu kan sifatnya insulator ya, tidak menghantarkan listrik gitu. Nah kalau di polimer konduktif ini, mereka bisa menghantarkan listrik karena ada salah satu karakteristiknya yaitu di struktur kimianya, struktur molekulnya, ada ikatan selang-seling ya, antara double bond dan single bond. Kalau kita tahu di insulator atau polimer-polimer yang berbasis insulator itu, yang bersifat insulator, kebanyakan mereka hanya single bond ya. Nah kalau di double bond, di situ ada ikatan sigma, salah satunya ikatan sigma, satunya lagi ikatan pi ya. Nah ikatan pi ini biasanya karakteristiknya adalah free electron, artinya elektronnya dengan mudah bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah inilah yang menyebabkan polimer konduktif atau sebagian besar yang dibangun, kita sebut juga sebagai conjugated polymer, polymer conjugated, itu ionnya, karena elektronnya di ikatan pi ini bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Jadi kalau kita ingin tahu, polimer yang kita menemukan sebuah struktur molekul gitu ya, dari sebuah polimer tertentu. Kita ingin tahu polimer ini sifatnya insulator atau konduktif, maka kita bisa melihatnya dari struktur kimianya. Kemudian bagaimana cara membuat polimer konduktif? Sedikit gambaran beberapa metode umum yang digunakan untuk membuat sebuah polimer konduktif. Nah pertama ada namanya elektropolimerisasi, artinya kita membuat polimer konduktif itu dengan menggunakan metode elektrokimia. Kalau teman-teman mungkin mempelajari tentang elektrokimia, kita tahu di situ ada tiga elektroda ya, ada elektroda kerja, elektroda kontel, kemudian elektroda refereng. Intinya di elektroda kerja kita bisa menempelkan polimer konduktif, bisa menumbuhkan polimer konduktif. Jadi kita punya elektrolit, punya larutan di sini, dicampurkan saja, monomer-monomer, monomer-monomer dari polimer yang ingin kita bentuk, bisa juga ditambahkan dengan aditif lainnya, kemudian ada dopannya juga, kemudian kita berikan tegangan atau berikan arus listrik tertentu dengan menggunakan potensi stat, yaitu alat yang mengatur besaran tegangan atau arus listrik yang ingin kita berikan. Nah nanti dengan sendirinya, di sini kita bisa bahas lebih lanjut nanti mekanismenya, intinya dengan tegangan atau muatan yang diberikan itu akan bisa mengoksidasi dari monomer tadi. Ketika monomer tadi teroksidasi, ada satu elektron yang lepas, kemudian monomer tadi menjadi radikal ya, ketika menjadi radikal itu sangat aktif sekali, kemudian radikal-radikal tadi saling menyentuh satu sama lain, kemudian bergabung membentuk sebuah polimer itu ya, unit berulang dari monomer tadi. Nah elektrokimia ini sangat simpel, cepat, dan mudah, karena di sini kita tidak membutuhkan katalis, tidak membutuhkan oksidator, dan seterusnya. Namun keterbatasannya adalah, biasanya elektropolimerisasi ini hanya terbatas, hanya bisa ditumbuhkan pada elektrodakerja, makanya hanya terbatas sekali dari geometri dari elektrodakerja kita. Metode lainnya yang sangat umum digunakan adalah vapor phase polymerization, artinya di sini kita punya larutan, kemudian kita panaskan pada suhu tertentu, nanti monomer-monomer tadi akan berubah dari fase larutan menjadi fase gas, kemudian di fase gas di sini nanti juga akan kita tambahkan biasanya di sini oksidator. Nah ini cukup sama dengan chemical oxidative polimerisasinya ya. Ini yang biasa digunakan oleh banyak orang kimia, khususnya di kimia organik, punya labu reaksi, kemudian di labu reaksinya dicampurkan semuanya ya, monomer, katalis, oksidator, dan seterusnya. Di sini juga bisa kita scale up ya, jumlah volume atau masa yang ingin kita buat untuk polimer kita. Namun kelemahannya, karena biasanya menggunakan katalis atau oksidator di sini, tantangannya adalah ketika kita sudah mempunyai polimer konduktifnya, bagaimana caranya untuk memunikkan dari polimer konduktif itu sendiri. Jadi kadang-kadang walaupun kita sudah lakukan kemurnian, ketika sudah terjadi polimerisasi di sini, kadang-kadang masih ada kontaminasi dari oksidator atau katalis yang masih tercampur dengan polimer yang kita bentuk. Sehingga polimer yang kita bentuk mempunyai defek gitu ya, karena adanya kontaminan tadi. Ini hanya ingin memberikan gambaran beberapa metode umum yang digunakan bagaimana caranya kita membuat sebuah polimer konduktif. Tentu kebanyakan dari kita masih termasuk saya dan lab-lab di Indonesia biasanya hanya membeli saja langsung ya, karena beberapa sudah komersial gitu. Sudah komersial dan terjual di Sigma dan seterusnya. Namun, kalau kita ingin bermain sedikit untuk memodifikasi polimer konduktif, maka kita bisa menggunakan metode-metode ini, kemudian kita berangkat dari monomernya, tidak langsung membeli polimernya, tapi kita bermain dari monomernya, kemudian kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita tahu cara membuat metode-metode umum untuk membuat polimer konduktif, yang menarik lainnya dari polimer konduktif ini juga mereka bisa dibentuk berbagai macam bentuk gitu. Ada yang bentuknya bisa film film, atau dengan berbagai ketebalan yang bisa kita atur, atau kita juga bisa membentuk polimer konduktif ini menjadi sebuah fiber gitu ya, dan menggunakan metode elektrospinning. Dan juga ada yang bisa kita bentuk menjadi tiga dimensi gitu ya. Ini contohnya hanya tiga dimensi yang sederhana ya, tapi sebetulnya polimer konduktif ini juga bisa dibentuk dengan tiga dimensi yang beraneka ragam gitu. Misalkan menggunakan printer tiga dimensi. Dan selain bisa dibentuk dan segala macam, polimer konduktif ini juga bisa dimainkan, propertisnya bisa kita atur gitu. Salah satu beberapa pendekatan atau strategi yang bisa kita gunakan untuk mengubah propertis dari polimer konduktif itu ada yang pertama menggunakan dopan yang berbeda. Dopan yang berbeda walaupun sama-sama dopan kecil, tapi jenis katayon atau anionnya berbeda, maka nanti propertis yang dihasilkan, propertis dari polimer yang dihasilkan pun akan berbeda. Atau kita juga bisa mencampurkan, yang paling banyak sekarang digunakan juga adalah, saya juga belajar banyak bermain di sini, yaitu ada punya P.TSS atau polianilin, kemudian dicampurkan dengan graphene oxide atau reddish graphene oxide atau dicampurkan dengan maxin, CNP, dan seterusnya. Banyak orang bermain di sini, kita campur-mencampur antara polimer konduktif dengan material-material adjetif lainnya. Yang ketiga adalah yang biasanya banyak bermain dari sisi kimia organiknya adalah mengenalkan gugus fungsi tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu keutamaan polimer konduktif itu karena bisa dimainkan, bisa ditambahkan gugus fungsi tertentu sesuai dengan keinginan kita. Di sini adalah salah satu pendekatan bagaimana cara merubah sifat kimia dan sifat fisika dari polimer konduktif. Ini hanya sedikit gambaran bahwa sampai saat ini pun walaupun polimer konduktif itu sudah ditemukan tahun 1970-an, 1980-an, dan mulai booming di tahun 2010-an, khususnya untuk aplikasi bioelektronik, sampai saat ini pun polimer konduktif ini ruang risetnya masih sangat besar sekali. Masih sedikit yang benar-benar bisa translasi ke prototipe atau komersial. Walaupun ada beberapa tapi masih sangat sedikit sekali dan di sini lah banyak potensi atau ruang untuk bisa lebih banyak bermain di riset dan pengembangan untuk material polimer konduktif ini. Sedikit itu tentang pengenalan polimer konduktif, kemudian kita beralih untuk berdiskusi atau cerita sedikit tentang apa itu biosensor dan aplikasinya polimer konduktif untuk beberapa device di biosensor. Mungkin teman-teman juga sudah familiar banget dengan biosensor ya. Mungkin beberapa apalagi kalau tidak salah sudah ada salah satu dosen ITB yang juga memberikan sharing di Nanotalk ini Pak Isa, I'm sorry, dari Biomedical. Beliau juga cerita tentang biosensor. Mungkin saya izin untuk sedikit menge-review ya tentang biosensor ini apa dan bagaimana cara kita membuat sebuah biosensor. Intinya mah biosensor sama seperti sensor-sensor pada umumnya kalau kita tahu definisi sederhana dari sensor itu kita punya alat sensor itu sebuah alat yang bisa mendeteksi atau mengidentifikasi sebuah input signal signal input kemudian dia konversi menjadi sebuah signal output yang bisa kita baca. Karena namanya biosensor di sini ada bionya maka signal inputnya tentunya berkaitan dengan bio event atau keberadaan sebuah biomolekul kemudian keberadaan sebuah biomolekul ini kemudian diproses ditangkap oleh detektor kemudian ditranslasikan atau dikonversikan oleh transducer kemudian diproses kemudian nanti kita bisa baca output signalnya itu berupa angka atau berupa cahaya tergantung metode biosensor yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan metode listrik maka kita akan melihat angka tegangan atau angka arus listrik. Kalau kita menggunakan alat biosensor berbasis optik maka yang akan kita baca adalah perubahan cahaya apakah lebih warna yang berubah atau intensitas cahaya yang berubah atau dan seterusnya. Nah biosensor ini sangat penting sekali pada umumnya untuk aplikasi healthcare ya aplikasi teknologi kesehatan karena di teknologi kesehatan kita bisa menggunakan alat ini untuk mendeteksi keberadaan sebuah biomolekul atau mikroorganisme yang berbahaya yang ada di dalam tubuh kita. Apakah ada virus yang berbahaya seperti COVID-19 ini atau ada bakteri mikroorganisme dan seterusnya. Namun sebetulnya biosensor aplikasinya tidak sebatas teknologi kesehatan tetapi juga bisa digunakan untuk memonitor keberadaan molekul-molekul atau organisme yang berbahaya tadi tidak hanya di dalam tubuh kita tetapi juga di lingkungan sekitar baik itu di tanah atau air di sekitar kita atau juga bisa digunakan di industri untuk food monitoring selama proses pembuatan makanan itu apakah ada zat beracun atau tidak. Nah ide kedepannya adalah biosensor ini bisa memberikan sebuah deteksi dini karena kita kalau bisa mendeteksi dini sebuah penyakit baik itu di tubuh kita maupun di lingkungan sekitar kita kita bisa menyediakan treatment yang sangat bagus sekali treatment sedari awal treatment yang tepat sebelum penyakit itu menjadi lebih akur atau mikroorganisme itu berkembang biat menjadi lebih besar. Nah ide lainnya adalah harapannya ke depan biosensor ini menjadi sebuah alat yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja oleh siapa saja tanpa perlu keterampilan khusus Nah mengapa biosensor menjadi penting ini sedikit gambaran aja motivasinya seperti yang kita tahu bahwa fasilitas kesehatan saat ini masih sangat terbatas sekali dan sebagian besar masih ada di perkotaan seperti yang kita tahu di Indonesia khususnya negara kepulauan banyak sekali daerah-daerah yang tinggal terpinggal terpencil dan terluar seperti kita lihat mungkin di berita-berita bahwa mereka berusaha untuk membawa menggunakan sampan atau tandu untuk membawa keluarganya ke perkotaan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di sisi lain walaupun di kota besar banyak fasilitas kesehatan kadangkala itu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit dari mulai kita mencoba untuk menelpon membuat janji kemudian kita macet-macetan untuk ke fasilitas kesehatan kemudian untuk mengantri dulu setelah mengantri ketemu dokter diambil sampelnya itu pun masih membutuhkan waktu beberapa jam bahkan beberapa hari untuk bisa melihat hasilnya oleh karena itu kita kedepannya pengen sebuah biosensor yang bisa memberikan hasil yang cepat dari waktu pengambilan sampel hingga hasil dari sampel itu bagaimana itu bisa harapannya bisa dalam beberapa menit atau kurang dari satu jam nah ini mengapa kita membutuhkan biosensor yang lebih bagus kedepannya alasan lainnya adalah juga organisasi-organisasi kesehatan dunia juga sudah mengonfirmasi bahwa sebagian besar penyakit-penyakit berbahaya pasien-pasien yang mempunyai penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker diabetes Alzheimer dan seterusnya HIV itu dikarenakan adanya ketelambatan diagnosi kadangkala kita termasuk mungkin untuk masyarakat saat ini bagian besar merasa bahwa untuk melakukan tes kesehatan itu kan membutuhkan waktu dan tenaga yang finansial yang tidak sedikit oleh karena itu kadangkala kita mengundur-mengundur oleh karena itu kedepannya harapannya biosensor ini bisa menjadi sebuah alat yang murah mudah dan bisa digunakan oleh siapa saja sehingga bisa digunakan untuk tes kesehatan secara berkala nah setelah kita tahu apa itu biosensor sederhananya motivasinya kenapa biosensor ini sangat penting sekali kemudian kita coba berbicara tentang struktur ini bagan sedikit untuk menggembirkan gambaran tentang biosensor itu komponennya apa saja tentu biosensor itu yang pertama bagaimana cara kita memilih komponennya itu berdasarkan target yang ingin kita deteksi apakah target yang kita ingin deteksi itu berbentuk bakteri atau berbentuk protein atau berbentuk substrat atau enzim dan seterusnya berdasarkan target yang ingin kita deteksi nanti maka kita akan mempunyai sebuah komponen utama yang terpenting yaitu bioreseptor atau molekul penangkap nah molekul penangkap atau molekul yang bisa mengenali target ini ini adalah komponen utama dari biosensor banyak jenisnya tentu jenis bioreseptor yang kita pilih berdasarkan target yang akan kita deteksi kemudian ada komponen kedua kita sebut dengan transducer transducer ini adalah komponen yang bisa menerjemahkan atau mengkonversikan tadi sinyal input yang berkaitan dengan misalkan interaksi antara molekul penangkap dan molekul target interaksi dari molekul penangkap dan molekul target ini diterjemahkan oleh transducer ini menjadi sebuah sinyal yang bisa kita baca dalam hal ini kemudian komponen berikutnya adalah tergantung komponen itu bisa komponen listrik elektronika atau komponen cahaya komponen optik misalkan kita membuat sebuah biosensor berbasis fluorescence atau raman atau surface plasma dan seterusnya jadi ada tiga struktur penting dari biosensor yang pertama adalah bioreseptor kemudian transducer kemudian yang ketiga adalah komponen elektronik atau komponen yang untuk memproses dari tadi sinyal inputnya menjadi sinyal outputnya nah ini hanya beberapa kriteria dari sebuah biosensor kalau kita ingin membuat sebuah biosensor tentu ini sifat-sifat yang harus kita punyai dari device kita yang pertama selektivitas tentu selektivitas bahwa biosensor kita mempunyai hanya bisa mendeteksi target yang ingin kita monitor gitu tidak memberikan sinyal pada non-spesifik molekul gitu molekul-molekul yang hanya sebagai interference di sampel yang kita deteksi kemudian yang kedua juga adalah reproducibilitas harapannya biosensor device yang kita kembangkan mempunyai kemampuan sinyal memberikan sinyal generasi yang sama gitu reproducibilitas yang bagus kemudian mempunyai stabilitas yang bagus artinya sinyal yang kita baca itu benar-benar karena datang dari interaksi antara molekul penangkap dan molekul target gitu bukan karena false response bukan sinyal yang terjadi karena adanya gangguan di lingkungan sekitar kemudian yang keempat karakteristik yang penting dari biosensor yang ingin kita bangun adalah sensitivitas kemudian juga respons sensitivitas ini tentu berkaitan dengan seberapa besar sinyal yang bisa dihasilkan ketika sebuah biomolekul itu menempel di biosensor kita sebetulnya sensitivitas ini bisa juga kita atur ya tergantung aplikasinya ada beberapa biosensor atau target molekul yang memang harus dideteksi pada rentang konsentrasi nanomolar tetapi juga ada beberapa aplikasi biosensor yang tidak membutuhkan terlalu sensitif mikromolar pun tidak masalah response time ini juga merupakan salah satu karakteristik yang coba kita juga para peneliti itu untuk terus break through untuk coba terus dipersingkat kalau yang saat ini dikomersialkan membutuhkan beberapa jam harapannya atau beberapa menit harapannya ke depan juga hanya beberapa detik sedikit tadi kita juga sudah sedikit membahas tentang apa saja elemen atau komponen dari biosensor itu dan yang paling utama dari komponen biosensor itu adalah bioreseptor atau molekul penangkapnya sendiri nah molekul penangkap ini bioreseptor banyak jenisnya ada yang antibody enzim dan seterusnya nah seperti yang saya sebutkan berdua lagi di slide sebelumnya juga bagaimana cara kita memilih bioreseptor itu bergantung dari target yang ingin kita deteksi apakah kita ingin mendeteksi sebuah protein maka pilihannya antara protein pasangannya misalkan kita ingin mendeteksi antigen maka kita bisa menggunakan antibody sebagai molekul penangkapnya kalau kita ingin mendeteksi sebuah substat misalkan glukosa kolesterol laktat maka yang bisa kita gunakan adalah bioreseptor pasangannya adalah berupa enzim nah sebagai contoh jika misalkan kita mau membuat sebuah biosensor ini untuk mendeteksi sebuah virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 ada tiga pendekatan yang bisa kita gunakan kita bisa mendeteksi material genetiknya RNA-nya nah kalau kita ingin mendeteksi RNA-nya maka kita akan menggunakan bioreseptornya berupa pasangan RNA-nya atau pasangan DNA dari material genetik virus tadi kalau kita ingin mendeteksi sebuah protein antigen misalkan spike protein yang berada di membran protein ini maka biosensor yang kita gunakan kita akan menggunakan bioreseptor berupa antigen antigen yang bisa berinteraksi dengan protein tadi dan seterusnya kalau kita ingin mendeteksi sebuah antibody yang dihasilkan oleh tubuh karena infeksi virus tadi maka bioreseptor yang kita gunakan sebaliknya yaitu berupa antigennya nah tambahan sedikit bagaimana kita memilih sebuah bioreseptor karena ini elemen utama dari biosensor jadi kalau pilihannya ada dua di bioreseptor ada dua kelas besar ada natural bioreseptor bioreseptor yang memang dihasilkan dari mikroorganisme atau sintetik bioreseptor jadi yang bisa dihasilkan melalui proses kimia misalkan target yang kita deteksi misalkan pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan adalah apakah target kita berupa DNA kalau target kita berupa DNA maka pasangan bioreseptor yang bisa mendeteksi DNA itu cukup terbatas biasanya hanya berupa pasangan DNA atau RNA atau nukleic acid yang di custom untuk bisa mendeteksi DNA ini tapi kalau target kita bukan DNA tapi target kita molekul kecil atau hormon atau protein dan seterusnya maka pemilihannya juga lebih banyak yang seperti saya sebutkan ada sintetik bioreseptor itu ada aptamer contohnya ada MIT molecular imprinted polymer ada juga kalau kita memilih natural bioreseptor itu pilihannya ada antibody atau enzim dan seterusnya setiap kelas bioreseptor ini mempunyai keutamaan dan kelemahannya masing-masing kalau sintetik bioreseptor itu keutamanya dia mempunyai stabilitas yang sangat bagus sekali stabilitas artina dan bisa diproduksi dengan biaya yang cukup murah dan cukup cepat namun kelemahannya kalau kita menggunakan sintetik bioreseptor itu biasanya kita harus membayar apa ya kekurangan performa selektifitas dan spesifisitas sebaliknya kalau kita menggunakan natural bioreseptor seperti antibody enzyme itu mempunyai spesifisitas dan selektifitas yang sangat bagus sekali artinya antibody ini bisa benar-benar mengenali target yang ingin kita deteksi dan lebih sedikit interferens dari molekul-molekul di sekitarnya namun kelemahan dari natural bioreseptor seperti antibody enzyme itu stabilitasnya sangat kurang sekali dan itu sangat mudah terdenaturasi atau bisa terdegradasi karena perubahan-perubahan di lingkungan-lingkungan di sekitarnya nah kemudian tadi kita sudah sedikit membahas atau berkenalan bagaimana cara memilih bioreseptor bioreseptor itu apa kemudian cara untuk menaruh bioreseptor di permukaan sensor kita itu ada banyak jenisnya ada yang bisa paling mudah menggunakan absorpsi artinya bioreseptor itu tinggal ditaruh aja di atas permukaan sensor kita gitu menggunakan drop casting atau spin casting gitu ya jadi interaksinya berupa physical absorption nah kelemahan dari physical absorption ini adalah bioreseptor-bioreseptor tadi bisa hanya termodifikasi di permukanya secara random gitu ya secara random dan ini biasanya mempengaruhi dari performa bioreseptor biosensor itu sendiri nah selain itu yang paling utama dan paling bagus untuk digunakan biasanya berupa covalent binding jadi kita punya lapisan layer kimia kemudian lapisan layer kimia nanti kita modifikasi lagi supaya bioreseptor yang ada di atas permukaan biosensor kita itu lebih terarah gitu uniform gitu orientasinya terarah kemudian juga spesifitasnya lebih bagus selain physical absorption dan covalent binding ada beberapa jenis metode lainnya ini tiga metode lainnya cukup sama ya menggunakan material lainnya sebagai matrix dari bioreseptor itu jadi menjadi sebuah komposit gini jadi campuran antara matrix dan bioreseptornya kemudian kita drop cast di atas permukaan sensornya itu sendiri nah ini hanya beberapa contoh bagaimana menggunakan polimer konduktif beberapa contoh device yang berbasiskan polimer konduktif kemudian diaplikasikan sebagai biosensor yang pertama contohnya adalah disini untuk mendeteksi sebuah kation ya nah kita ingin mendeteksi sebuah sodium dan potassium yang ada di sebuah sampel biosampel misalkan darah atau saliva nah disini kita berkolaborasi dengan teman-teman di kimia organik kita menggunakan pidot tapi pidotnya kemudian kita modifikasi di gugus fungsinya kita tambahkan sebuah link yang disebut dengan crown ether nah crown ether ini sebuah unit apa sebuah unit atau struktur kimia yang bisa untuk berinteraksi khusus dengan ion-ion tertentu dengan ukuran tertentu gitu nah ini mungkin lebih gambarannya jadi ini normal pidot normal monomer dari normal pidot atau kita sebut dengan idot kemudian ini kustomize dari monomernya misalkan ini kita sebut T15C5 jadi kita buat struktur molekulnya agak besaran dikit dengan 5 oksigen atom di sekelilingnya nah bentuk cincin crown ether ini bisa berinteraksi dengan molekul sodium nah kalau kita buat lebih besar lagi maka crown ether tadi juga bisa berinteraksi secara spesifik dengan potasium nah ini adalah salah satu keutamaan dari polimer konduktif karena bisa kita modifikasi setelah dengan aplikasi yang kita inginkan dan ini adalah contoh bagaimana membuat sebuah polimer konduktif kemudian kita modifikasi untuk bisa mendeteksi atau memonitor keberadaan sebuah ion sodium dan ion potasium nah pada presentasi kali ini saya tidak akan membahas banyak data ya jadi lebih kepada ide umumnya informasi secara umum nanti kalau ada pertanyaan lebih detail bisa bisa si tanya jawab insyaAllah kemudian ide kedua adalah kita menggunakan P.PSS juga jadi polimer konduktifnya berbasis P.PSS kemudian kita hybrid ya kita combine kombinasikan dengan hidrogel hidrogel yang berbasis dari poliakril amide nah ini intinya mah kita komponen-komponen tani tinggal dicampurkan kemudian kita menggunakan metode elektropoliminisasi menjadi sebuah komposit gambaran ilustrasi dari kompositnya itu seperti ini jadi bisa kita lihat di komposit polimer ini ada dua rantai bisa kita istilahkan yang rantai bisa kita ilustrasikan dua rantai rantai yang pertama itu rantai warna biru itu rantai terkait dengan komponen P.PSS atau polimer konduktifnya kemudian yang berwarna kuning kuning ini atau orange ini itu komponen berbasis komponen dari corresponding dengan komponen dari hidrogennya nah di komposit ini ketika ada glukosa atau target yang ingin kita deteksi maka glukosa tadi akan berinteraksi dengan komponen dari rantai warna kuning yaitu hidrogennya ketika hidrogen ini berinteraksi dengan glukosa maka hidrogen tadi akan membuat komposit ini mengembang swollen state ketika mengembang maka ion-ion tadi ion-ion yang ada di larutan ketika elektroda ini dicelupkan pada sebuah elektrolit maka ion-ion tadi akan lebih banyak untuk berpenetrasi pada komposit yang mengembang ini oleh karena itu kita bisa gunakan pendekatan ini sebagai biosensor karena tadi kita punya hidrogel yang bisa berinteraksi dengan target kita kemudian jumlah target kita jumlah target yang masuk bisa kita corresponding bisa kita selaraskan dengan dengan seberapa besar komposit itu bisa mengembang kemudian berapa besar komposit itu bisa mengembang nanti bisa kita baca juga dengan dari perubahan ion-ion yang bisa masuk bisa masuk ke dalam elektroda ini ion-ion yang bisa masuk ke dalam elektroda ini nanti juga kita bisa baca dari perubahan nilai-nilai elektrokunianya kapasitasinya kemudian impedance-nya dan seterusnya ini adalah contoh kedua bagaimana kita memodifikasi polimer konduktif itu bisa digunakan sebagai biosensor untuk mendeteksi sebuah glukosa ini juga pendekatan yang lain kita juga menggunakan pidot PSS bedanya kalau tadi kita tidak menggunakan enzim disini nah disini kita menggunakan enzim intinya kita disini pada penelitian ini kita mencoba men-screening beberapa turunan dari pidot ada yang turunan dari pidot itu ada yang pidot OH kemudian kita kombinasikan dengan beberapa jenis dopan kemudian kita cari kombinasi dari pidot yang paling bersahabat dan paling kompatibilitas dengan enzim kemudian kita jadikan komposit enzim yang ada di dalamnya ketika kita sudah mempunyai komposit ini kita tumbuhkan di beberapa jenis elektroda atau di transistor kemudian nanti ketika ada glukosa nanti glukosa itu bisa masuk ke dalam polimer ini kemudian berinteraksi di dalam polimer ini kemudian bisa menghasilkan sifat elektrofinya yang berbeda kemudian contoh yang lainnya adalah kalau di tadi kan kita langsung memodifikasi polimer konduktifnya langsung secara in situ memodifikasi polimer konduktifnya kalau di sini kita mempunyai device berbasis polimer konduktif ini polimer konduktif V.PS yang berbentuk konfigurasi transistor namun kita tidak modifikasi secara langsung tapi kita tambahkan permukaan lainnya di sini kita berkolaborasi dengan teman-teman di pusat membran jadi mereka punya membran berbasis polimer polisterine polifenil propil ini kemudian kita modifikasi menggunakan surface chemistry sehingga kita bisa memodifikasi permukaan membran ini kemudian ditempelkan dengan penggoret penggoret ini kita sebut dengan bioreseptor bioreseptor yang bisa berinteraksi dengan sebuah protein penyebab penyakit Alzheimer nah contohnya di sini kita punya seperti yang saya sebutkan kita punya transistor berbasis V.PSS kemudian kita kombinasikan dengan membran tadi yang sudah kita modifikasi dengan penggoret sebagai bioreseptor kemudian ketika ada sebuah target yaitu berupa amiloid beta dalam hal ini targetnya adalah amiloid beta yaitu penyakit apa protein penanda dari penyakit Alzheimer maka protein amiloid beta tadi ketika menyentuh membran ini akan tertarik atau berikatan dengan ponggoret nah ketika berikatan dengan ponggoret maka protein-protein ini akan clogging atau menutup beberapa pori-pori dari membran ini karena ada beberapa area yang tertutup oleh protein ini maka jumlah protein yang terserap di membran ini akan bisa direlasikan dikorelasikan dengan jumlah ion-ion yang bisa masuk ke dalam membran tadi nah ini kemudian contoh lainnya adalah kita juga bisa menggunakan tadi polimer konduktif yang berbasis transistor namun tidak langsung dimodifikasi di polimer konduktifnya kita mempunyai apa kita buat elemen lainnya dalam hal ini transistor kita punya namanya gate elektroda kita sebetulnya memodifikasi elektroda gate-nya untuk bisa menangkap sebuah target-nya dalam hal ini ini adalah salah satu contoh terakhir dari pekerjaan kita untuk mendeteksi sebuah COVID-19 protein dari COVID-19 jadi kita punya elektroda gate yaitu simpelnya adalah permukaan emas kemudian permukaan emasnya kita modifikasi dengan lapisan kimia kemudian lapisan kimianya kemudian dimodifikasi lebih lanjut dengan molekul penangkap yang bisa berinteraksi dengan target yang kita inginkan nah ini adalah salah satu contoh desain saja dari biosensor yang kita kembangkan sedikit sebelum menutup bagian kedua tentang kait biosensor saya hanya ingin menyebutkan beberapa contoh dari trend terkini menggunakan trend terkini dalam bidang biosensor ada fleksibel biosensor ada safe power biosensor dan multi-analyde biosensor nah saat ini para peneliti mencoba untuk mengembangkan biosensor yang lebih fleksibel stateable karena harapannya ke depan semakin lebih banyak lebih fast-fast yang wearable yang bisa disentukan di kulit kita salah satu teknik untuk membuat fleksibel dan biosensor ini adalah menggunakan printing printable material nah ini adalah contoh kita memprint p.pss di atas tattoo kemudian tattoo-nya bisa kita tempelkan di kulit kita atau kita menggunakan p.pss layer kemudian dikombinasikan dengan printable maxine menjadi dua lapis kemudian lapisan ini bisa kita tempelkan lagi di atas kulit kita bisa kita gunakan untuk biosensor atau ECG untuk memonitor detak jantung kita dan seterusnya nah trend kedua yang sangat unik sekali di biosensor itu adalah saat ini bagaimana caranya kita membuat sebuah biosensor yang kita tidak butuh power source dari luar jadi biosensor itu bisa bekerja dengan sendirinya mensupply energinya secara mandiri atau kita sebut dengan safe power biosensor ini adalah salah satu ide yang kita usulkan pada tahun 2020 adalah kita membuat mengkombinasikan sebuah material baru berkolaborasi dengan teman-teman kimia organik jadi material ini selain bisa mendeteksi glukosa tapi juga bisa dijadikan sebagai anoda dari sebuah fuel cell jadi ketika glukosa ada di dalam larutan elektrolite pada saat dalam satu sisi dia mendeteksi seberapa besar glukosanya pada sisi yang lain secara bersamaan elektron yang dihasilkan dari redox reaksi glukosa ini juga bisa digunakan untuk fuel cell tadi atau kita mengkombinasikan superkapasitor berbasis V.PSS kemudian superkapasitor berbasis V.PSS kita gunakan untuk sebagai power source dari biosensor yang akan kita jalankan ini adalah tren kedua dan yang cukup banyak para peneliti gandungin sekarang bagaimana caranya menggabungkan antara biosensor dengan energy devices dan ini adalah tren yang cukup lama sekali namun masih terus berkembang bagaimana caranya kita membuat sebuah device biosensor yang itu juga tidak hanya mendeteksi satu jenis target tetapi juga beberapa jenis target contohnya disini kita mengembangkan sebuah alat yang tidak hanya mendeteksi glukosa tapi saat di saat yang bersamaan dengan sampel yang sama kita bisa mendapatkan informasi seberapa besar konsentrasi dari kolesterol laktat dan glukosa pada sampel yang sama nah itu untuk bagian kedua beberapa contoh pengenalan singkat terkait bagaimana cara membuat biosensor bagaimana membuat polimer konduktif ini bisa diaplikasikan sebagai biosensor dan beberapa tren terkini dari riset biosensor bagian terakhir yaitu terkait dengan superkapasitor berbasis polimer konduktif bagi awal hanya pengenalan singkat sederhana mungkin teman-teman juga sudah tahu sudah mengenal familiar sekali dengan baterai dan superkapasitor ini salah satu device untuk menyimpan energi dan pastinya dengan perkembangan teknologi sumber energi terbaharukan seperti sinar matahari angin dan seterusnya ini kan sumber energi yang tidak secara terus-menerus bisa dihasilkan di malam hari tidak ada sinar matahari pada kondisi tertentu angin juga tidak sekencang kecepatan angin pun berubah nah disinilah dibutuhkan device-device yang bisa menyimpan energi yang dihasilkan pada kondisi-kondisi tertentu nah ini hanya beberapa contoh perbandingan komparasi dari teknologi yang ada saat ini yang paling-paling miliar yang kita gunakan di banyak materi perangkat elektronik kita kan tentunya baterai baterai memang sangat establish sekali dibandingkan super kapasitor nah berdasarkan performanya jadi ada keuntungan dan kelebihan dari masing-masing teknologi yang utama kalau dari baterai itu karena dia mempunyai energi density yang sangat tinggi sekali energi density artinya energi yang bisa disimpan dari sebuah baterai itu sangat tinggi dibandingkan super kapasitor namun dari sisi lain terlepas dari energi density ini super kapasitor sebetulnya mempunyai keutamaan-keutamaan yang lebih besar daripada baterai contohnya charging dan discharging time kalau di baterai mungkin kita untuk men-charge lagi HP kita butuh beberapa jam atau paling cepat beberapa menit nah kalau di super kapasitor kita bisa hanya beberapa hitungan hitungan detik ya untuk bisa men-charge namun juga men-charge-nya juga lumayan cepat nah power density artinya seberapa besar energi yang bisa dikeluarkan pada satuan waktu tertentu nah super kapasitor ini mempunyai keutamaan yang lebih besar dibandingkan di baterai kalau di baterai mungkin kita setelah beberapa sekian ratus atau sekian ribu cycle itu baterai kita sudah sewak ya atau sudah bisa rusak karena adanya degradasi dari komponen di dalam baterai itu nah di super kapasitor ini mempunyai cycle life yang sangat jauh lebih besar bahkan hampir ratusan ribu cycle nah ini record plot yang hanya sebuah tabel menggambarkan komparasi bagaimana elektrochemical storage devices itu dibandingkan satu sama lain dalam sisi energi density dan power density kalau energi density tentu baterai masih besar masih yang paling utama dan fuel cell namun untuk berbicara tentang power density adalah super kapasitor lebih baik dibandingkan dua teknologi yang sebelumnya namun saat ini juga perkembangan teknologi terkini perkembangan riset terkini kita juga mencoba bagaimana nih caranya super kapasitor ini gak hanya power density yang tinggi tapi juga energi density yang juga lebih tinggi bahkan menyaingi dari baterai yang sudah ada di pasaran ini ilustrasinya ya ilustrasi tentang kecepatan charge discharge antara super kapasitor dan baterai nah ini desain sederhana desain paling sederhana apa paling basic dari super kapasitor intinya mah kita punya dua elektroda yang kita sebut dengan kartoda dan anoda ketika kita beri tegangan satu elektrodenya kita beri tegangan positif kita sebut kartoda kemudian satunya lagi kita beri tegangan negatif anoda kemudian tegangan positif dan negatif tadi akan menyebabkan double lay muatan yang berbeda ada negatif dan positif dan disinilah sebetulnya basic design dari super kapasitor dua elektroda kartoda anoda kemudian disambungkan dengan sebuah media yang kita sebut elektrolit nah elektrolitnya itu bisa berupa cairan bisa berupa solid state elektrolit sebetulnya untuk saat ini bisa berupa menggunakan gel dan seterusnya nah diantara elektrolit ini biasanya biar tidak terjadi shortcut artinya antara kartoda dan anodanya tidak nempel satu sama lain biasanya ada separator nah ini hanya beberapa komponen utama dari super kapasitor tadi ada elektroda elektroli dan separator ini beberapa poin yang bisa kita consider tidak pertimbangkan beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan bagaimana cara memilih elektroda elektroli dan separator saya izin untuk agak lebih cepat pada setiap flight jika ada yang kurang jelas atau ingin lebih digitalkan lagi bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab kemudian super kapasitor itu sebetulnya banyak jenisnya banyak kategorinya yang paling umum ada dua ada yang kita sebut dengan electrical double layer kapasitor dan kemudian nanti kita ada sebutnya pseudo kapasitor sederhananya kalau di electrical double layer kapasitor ini intinya ion-ion tadi hanya menempel di permukaan dan tidak ada reaksi kimia jadi ketika kita beri tegangan maka ion-ion atau muatan listrik itu hanya menempel di permukaan sedangkan kalau di pseudo kapasitor ini biasanya terjadi reaksi kimia reaksi kimia yang menyebabkan muatan tertempel baik itu di permukaan atau juga di pori-porinya jadi itu bedanya kalau electrical double layer tidak ada reaksi kimia yang terlibat kalau positif kapasitor ada reaksi kimia yang terlibat sederhananya seperti itu kemudian ini adalah komparasi dari berbagai jenis material yang bisa digunakan sebagai super kapasitor yang paling umum itu kan karbon-based material seperti grafit grafen terus CNT dan seterusnya kemudian ada metal oksida yang juga paling banyak digunakan ada polimer konduktif nah dalam hal ini saya juga mempelajari terkait penggunaan polimer konduktif sebagai super kapasitor bisa dilihat di tabel ini yang saya cited dari sebuah referensi jadi polimer konduktif itu memiliki keutamaan di beberapa sisi performa seperti konduktifitasnya chemical stabilitasnya kemudian juga bagaimana fabrikasinya seperti yang saya sebutkan di bagian awal bahwa memang polimer konduktif ini menawarkan sifat-sifat kimia dan sifat-sifat kimia yang sangat bagus dibandingkan material-material pilihan lainnya itu secara sederhananya kemudian ini adalah perbandingan perbandingan kalau kita berbicara tentang super kapasitor maka yang kita parameter yang pertama kita perlu ketahui adalah spesifik kapasitas kapasitasnya artinya seberapa besar kemampuan material itu untuk menyerap muatan listrik atau menyimpan muatan listrik karena kapasitas ini juga nantinya akan mempengaruhi seberapa besar densitas energinya dan densitas powernya nah disini kita bisa lihat kalau karbon-based material itu paling kecil sebetulnya dalam sisi spesifik kapasitasnya kalau kondukting polimer itu sebetulnya di tengah-tengah antara karbon-based material dan metal oksida karena sebetulnya metal oksida ini karena sifat kerjanya berbasiskan reaksi kimia mereka mempunyai kemampuan untuk menyerap atau menyimpan energi listrik lebih besar namun dari sisi yang lain tentu polimer konduktif ini mempunyai keutamaan dibandingkan metal oksida dan lagi-lagi seperti yang disebutkan trend terkini adalah membuat sebuah hybrid material itu materialnya menggabungkan antara dua material dalam hal ini polimer komposit dengan metal oksida dan seterusnya sehingga polimer komposit tadi mempunyai performa spesifik kapasitas yang jauh lebih besar daripada pristine material komponen masing-masing ini riset-riset trend terkini dari superkapasitor bagaimana arah-arah penelitian saat ini di bidang superkapasitor yang para peneliti lakukan yang pertama adalah kita pengen sebuah superkapasitor itu terus menerus mempunyai sifat kapasitan yang jauh-jauh lebih besar daripada current state of the art caranya salah satu adalah membuat nanostruktur struktur nano salah satunya juga dengan cara membuat material yang berpori ini adalah contoh-contoh metode bagaimana para peneliti menggunakan memodifikasi memodifikasi sistem fabrikasinya sehingga film polimer film yang dihasilkan mempunyai struktur berpori karena dengan struktur berpori ini maka luas permukanya lebih besar kemudian proses difusinya juga akan lebih cepat dan seterusnya trend kedua yang juga sangat berhubungan erat dengan keutamaan dari polimer konduktif adalah sekarang saat ini para peneliti mencoba untuk mengembangkan superkapasitor yang fleksibel dan stateable tadi ya karena kan sekarang wearable device sangat populer sekali kemudian untuk melengkapi dari wearable device itu kita butuh power supply disinilah superkapasitor juga bermain orang-orang mencoba untuk membuat komponen superkapasitor yang fleksibel dan bisa diintegrasikan dengan wearable device tadi dan disini polimer konduktif juga mempunyai keutamaan yang yang bagus sekali dibandingkan materi-materi lain karena polimer konduktif sangat fleksibel dan juga stretchable trend riset yang lain adalah juga yang seperti saya sebutkan adalah orang-orang juga mencoba untuk membuat superkapasitor yang jauh mempunyai current density energy density yang comparable dengan baterai jadi tidak hanya power density yang bagus tetapi energy density juga bisa sebagus baterai salah satu pendekatannya adalah menggunakan asymmetric superkapasitor artinya di dua elektrodanya itu mempunyai komponen yang berbeda mempunyai komponen yang berbeda sebagai katoda dan anoda itu ide utama dari asymmetric superkapasitor karena dengan dua komponen yang berbeda maka mereka akan nanti harapannya bisa mempunyai performa-performa yang tertentu yang berbeda dan juga bisa mengembangkan potensial window-nya jendela potensial untuk dioperasikannya jendela potensialnya yang dioperasikan semakin besar maka nanti ada di dalam formula itu kalau potensial window-nya besar maka nanti energy density-nya juga akan semakin tinggi trend yang lain adalah juga dan yang terakhir adalah bagaimana mengintegrasikan superkapasitor ini dengan device lainnya seperti yang saya contohkan tadi adalah mengintegrasikan superkapasitor dengan transistor untuk biosensor dan ini juga bagaimana mengintegrasikan superkapasitor ini dengan beberapa strain sensor sensor kegangan sensor humuditas wearable sensor dan seterusnya mungkin itu yang bisa saya sharing secara umum terkait polimer konduktif dan aplikasinya sebagai biosensor dan superkapasitor terima kasih kepada Pak Aramel yang sudah berkenan untuk memberikan kesempatan berbagi di sini dan juga rekan-rekan dari nanosenter Indonesia itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ton sharingnya banyak sekali dan beberapa update yang saya lihat kerjaan Tony sehingga saya terakhir ketemu kan mengobongin biosensor sekarang sudah berkembang jauh masuk ke ranah superkapasitor dan juga wearable device mungkin tunggu bersingkat waktu karena sudah jam 11 lebih silakan audiens bagi yang ingin memberikan komentar maupun pertanyaan kepada Tony sesinya mungkin saya batasi aja dulu untuk 10 menit berhubung waktu karena Tony juga ada agenda lain ke depan silakan kepada teman-teman yang anda bertanya mungkin bisa raise hand ataupun langsung bertanya waktu 4 saya persilakan kalau tidak ada saya mudah istilahnya panasin dulu ya Tony sempat bilang network itu ya iya ngomong apa punya saya sih tapi jalan terus kok ngomong apa lanjut oke Tony saya nanya general aja Tony konsepsi di superkapasitor itu menurut saya bagus dengan penggunaan konduktif polimer menurut saya potensinya besar mungkin yang ingin saya tanyakan segi komentarnya seberapa bicara retensinya aja jika kita bandingkan ya general yang ide ini ketahanan dari segi stabilitasnya sendiri kan kurang lebih polimer sendiri kan dia lebih soft soft matters ini adakah penelitian yang sedang berjalan atau mungkin dari Tony sendiri ada insight berapa dari segi cycle maupun ketahanannya itu masih layak untuk durabilisnya masih oke enggak iya jadi terima kasih Pak Rahman buat pertanyaannya kalau terkait stabilitas memang yang superkapasitor berbasis polimer konduktif ini memang sangat bagus terbilang masih sangat bagus sekali yang paling bagus itu memang yang berbasiskan karbon kalau dari sisi stabilitas dari sisi stabilitas berdasarkan cycle life-nya itu memang yang paling bagus adalah carbon-based material kenapa karena dia bekerjanya sifatnya berbasis dengan EDLC maksudnya ion-ion itu hanya nempel di permukaannya saja jadi ketika ion-ion dikasih tegangan charging ion-ionnya nempel ketika tegangannya discharging maka ion-ionnya lepas cuma nempel lepas itu makanya cycle life-nya untuk carbon-based material itu sangat bagus sekali namun ketika kita beralih ke mekanisme yang kedua psidokapasitor yang meribatkan reaksi kimia yang disini biasanya metal oksida polimer konduktif itu memang bekerjanya berdasarkan psidokapasitor karena ada elektrochemical reduction dan ada oksidasi dan reduksinya nah biasanya itu yang lebih rantan sekali untuk terdek karena ketika oksidasi pertama hingga oksidasi ke-100 itu kan biasanya berbeda karena reaksi kimia melibatkan adanya banyak side-effectnya dan segala macam jadi memang kalau dari sisi stabilitas carbon-based material lebih bagus nah yang kemudian conducting polimer dan metal oksidasi ini memang tantangannya di situ nah memang riset-riset sekarang gimana cara meningkatkan stabilitas dari polimer konduktif itu nah yang saya pakai sebetulnya yang saya pelajari di ITEB juga yang barusan dipublikasikan itu juga pakai metode gimana caranya polimer konduktif ini lebih survive setelah di cycle 10.000 kali nah cara yang kita lakukan sebetulnya sederhana caranya adalah gimana caranya kita membuat material yang pendekatan pertama adalah gimana caranya membuat struktur nanostruktur dari polimer konduktif kemudian bagaimana nanostruktur nanostruktur dari polimer konduktif itu nempelnya kuat gitu dengan substratenya gitu karena ternyata salah satu kekurangan dari kenapa stabilitas polimer konduktif dari berbagai cycle setelah beribuan atau ratusan reaksi kimia itu gak bagus karena adesinya juga kurang bagus gitu adesinya maksudnya tempelan antara material filmnya ke substratenya itu juga gak bagus jadi polimer reaksi oksidasi reduksinya itu juga mempengaruhi antarmuka antara si polimer film ini dengan current kolektornya gitu reaksinya nah kalau antarmukanya gak bagus maka beriringnya seiringnya reaksi makanya tempelan tadi makin renggang jadi transfer elektronnya makin berkurang gitu nah ide kita gimana caranya biar tempelan antara polimer dan substratenya itu terus-terusan bagus gitu walaupun reaksi oksidasi reduksinya berulang kali nah itu pendekatan pertamanya waktu itu kita bisa mencapai 94% kapasitan apa retensi kapasitan gitu setelah 10.000 cycle gitu menggunakan pidot pendekatan kedua kita menggunakan hybrid komposit pidot jadi pidot ditambahin dengan hidrogel-hidrogel hidrogel yang ramah pokoknya yang stabil gitu nah kita menemukan bahwa pidot ditambahkan PO itu membentuk komposit yang juga bagus gitu tapi dalam hal ini retensinya 94% masih lebih kecil dibandingkan yang tadi pendekatan nempelinya yang bagus itu sih mungkin yang bisa saya sharing infonya sangat lengkap sekali nantilah lanjut lagi ini saya bacain dulu yang pertanyaan lain ya Tuan dari Pak Hadi Wijoyo dari Fisika UTSU hendak bertanya bisakah memberi sharing keunggulan dan kelemahan penggunaan metode covalent binding pada metode imobilisasi di bioreseptor keunggulan maupun kelemahan di penggunaan metode covalent binding untuk imobilisasi di bioreseptor terima kasih Pak Hadi untuk pertanyaannya saya coba beralih selat ini ya nah kenapa saya bilang covalent binding lebih bagus dikarenakan dari sisi stabilitasnya juga jadi kalau kita pakai fisik kalau pakai covalent binding itu keutamanya yang pertama kita bisa membuat si bioreseptornya itu terorientasi karena kalau kita punya bioreseptor misalkan antibody nah sebetulnya sisi aktif dari antibody ini kan sebetulnya yang di atas-atas saja nah kalau kita bisa membuat sisi aktifnya itu mengarah pada di atas maka nanti interaksi antara si bioreseptor dan molekul penangkapnya itu juga akan semakin bagus dibandingkan dengan physical absorption kalau physical absorption kita cuma drop case aja orientasinya itu kan random bisa jadi sisi aktifnya itu yang malah menempel dengan permukaan dari sensor kalau sisi aktifnya sudah tidak aktif ya nanti interaksinya juga semakin berkurang itu keuntungan yang pertama yang keuntungan kejua juga semakin kuat tempelannya pada antara bioreseptor dengan permukaan biosensor karena yang kita harapkan biosensor itu kan yang pertama harus reproducibilitas yang kedua juga bisa bertahan setelah berbagai proses pengukuran dan segala macam kalau remah seperti physical absorption bisa jadi selama proses pencutian atau proses fabrikasi beberapa beberapa bioreseptor ini bisa lepas bisa lepas kalau hanya dengan physical absorption jadi tidak tidak tempel kuat bisa lepas tentu reproducibilitasnya akan berkurang kalau kita pakai metode covalent binding karena ikatannya kuat dia tidak akan lepas dari permukaan sensornya maka sensornya akan lebih reproducibilitas itu dua keutamaan-utama dari covalent binding kalau kelemahannya mungkin membutuhkan extra treatment karena disini kita membutuhkan untuk membuat layer by layer layer kimianya kemudian layer intermediate layer-nya supaya bisa nyambungin supaya bisa dikonjugasikan Bika dengan covalent binding itu sih kekurangannya dan mungkin pernah mungkin Bapak jika berkecimpung disini kita ada safe assembly monolayer kan biasanya menggunakan metode itu dan safe assembly monolayer sangat-sangat tricky sekali kan maksudnya membutuhkan membutuhkan treatment dan proses yang tidak bersahabat juga gitu itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini mungkin Bapak Makasih Tuan Mohon maaf Pak Hadi berhubung waktunya terbatas saya lanjut dulu pertanyaan selanjutnya kalau ada komen silakan nanti kita mediasi ke Tony ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa dari UNP bertanya perihal berapakah nilai konduktivitas yang diperlukan oleh suatu polimer konduktif agar bisa menjadi super kapasitor yang baik tentu konduktivitas yang semakin tinggi semakin bagus ya untuk super kapasitor utamanya kalau kita berbicara tentang konduktivitas ion dan konduktivitas elektronik saya tidak punya angka pastinya cuma kalau sejauh yang saya ingat dengan metode penelitian terbaru bukan penelitian terbaru juga sih tahun 2015 dipublikasikan di Science Advance atau Science ada orang membuat kristalinitas kristal apa kristalinitas jadi dia mempunyai konduktivitas sampai 1000 semen per sentimeter nah itu yang sudah paling bagus sekali namun tidak begitu reproducibilitas saya coba tidak sampai segitunya jadi intinya kalau sampai ratusan kalau yang saat ini yang saya punya sebetulnya jujur-jujuran di bawah 1 semen per sentimeter 1 semen per sentimeter itu pun sudah bagus karena dari sisi lainnya mungkin dari sisi lainnya yang mendukung sebagai superkapasitor itu sih terima kasih selanjutnya dari Erio Prabowo di Universitas Esanggul tertarik tentang aplikasi biosensor yang terintegrasi dengan biofuel jadi yang ingin ditanyakan disini adalah bagaimana pendekatan teknis agar suatu unit bisa mendeteksi glukosa lalu menghasilkan produk semisal bioetanol tanpa adanya peran biomasa serta enzim sebagai mesinerinya bagaimana terbayang tidak terima kasih banyak ini Pak Ryo saya jujur belum banyak berketimpung di biofuel jadi ini sebetulnya benar-benar proof of concept yang mana yang ini proof of concept jadi proof of concept pun karena pada tahun 2020 masih sangat terbatas sekali menggabungkan antara energy devices dan biosensor dan kita juga mempropos sebuah polimer baru jadi ide utamanya adalah kita nemuin sebuah polimer yang di polimer ini selain bisa mengoksidasi glukosa secara langsung tapi elektron yang ditampung polimer ini juga bisa dialirkan di fuel cell nah itu ide utamanya makanya kita bisa masuk di nature material jadi yang dijual adalah polimer nya lebih ke proof of concept dari material terus menggabungkan antara konsep fuel cell dan biosensor sebetulnya kita bukan grup saya grup profesor saya yang disana juga masih berkembang mengembangkan ini mengembangkan tapi belum sampai kerana yang benar-benar seperti menghasilkan produk dan seterusnya jujur saya belum bisa menjawab secara spesifik bagaimana ini kalau prosesnya bisa menghasilkan biomasa ensign dan masoneri dan segala macam tapi juga mungkin Bapak punya informasi saya sangat tertarik sekali kalau memang idenya bisa dikembangkan lebih lanjut barangkali benar-benar bisa diaplikasikan bisa kita kolaborasikan dengan grup yang dikaus ya siapa tahu bisa menghasilkan nature-nature yang lainnya semangat nih bagus berhubung waktu sedang mendekat injury time saya maju dulu ya untuk Pak Aryo nanti mungkin bisa hubungi Tony ke depannya untuk diskusi lebih dalam selanjutnya saya lanjutkan dengan Rio Kaban dari teknik metalurgi dan material Universitas Indonesia beliau bertanya pada penjelasan Tony disebutkan bahwa biosensor mampu mendeteksi organisme baik itu di tubuh maupun pada lingkungan nah apakah terdapat karakteristik khusus dari organisme tersebut agar mampu terdeteksi agar mampu terdeteksi oleh biosensor terima kasih Pak Aryo untuk pertanyaannya menarik sekali intinya sederhananya bagaimana cara sebuah organisme itu bisa diteksi oleh biosensor yang pasti adalah organisme itu mempunyai bagian yang bisa dikenali oleh bioreseptor atau bagian bagian unik yang benar-benar menggambarkan penanda dari organisme itu misalkan tadi seperti virus COVID-19 seperti SARS-CoV-2 virus ini kan dia mempunyai komponen-komponen unik baik itu material genetiknya terus spike proteinnya spike protein dari virus SARS-CoV-2 itu kan berbeda dengan spike protein dari virus-virus lainnya nah organisme-organisme itu yang pasti hampir semua organisme sepertinya bisa dikenali selama dia mempunyai penanda yang bisa menggambarkan bahwa itu organisme ini misalkan organisme A mempunyai penanda di tubuhnya baik itu material genetik baik itu protein di permukaan baik itu protein yang disekresikan oleh organisme itu nah itu selama mempunyai penanda-penanda protein-protein atau molekul-molekul penanda itu maka organisme itu bisa dideteksi seperti kan seperti bakteria E. coli biasanya orang-orang kan banyak juga mengembangkan biosensor untuk bakteria E. coli karena di bakteria E. coli itu di permukanya juga ada beberapa protein protein-protein yang ada di permukaan bakteria E. coli itu nanti bisa dikenali atau bisa ditangkap oleh antibody yang berinteraksi khusus dengan bakteria yang di permukaan E. coli itu itu mungkin mudah-mudahan menjawab ya terima kasih banyak Tom cukup dalam kesempatan kita hari ini berhubung utuh sudah mendekati masa akhir agenda acara ini mungkin saya berikan sesi dua menitan untuk memberikan kalimat punchline hasil diskusi kita pagi ini silahkan Tom terima kasih Pak Ramel dan rekan-rekan semuanya untuk kesempatannya dan ini saya sangat apa ya sangat surprise dan seneng banget karena pertanyaan-pertanyaan juga bagus-bagus terutama tadi saya jadi kepikiran tentang apa follow up gitu ya follow up dari antara yang fuel cell dengan biosensor tadi dan yang pasti yang cuma bisa saya sampaikan adalah teman-teman biosensor dan super kapasitor ini benar-benar bidang riset yang multidisiplin sekali gitu jadi biosensor ini dikembangkan gak hanya dari sisi apa gak hanya bisa dikembangkan dari sisi kimianya saja tapi benar-benar bisa dikolaborasikan dari berbagai multidisiplin baik itu fisika material teknik material dan metalurgi teknik elektronik dan segala macam ya harapannya kedepannya makin banyak yang tertarik di bidang biosensor ini karena sebetulnya sudah banyak juga yang berkecimpung beberapa gak banyak sih kalau di Indonesia beberapa berkecimpung di biosensor namun mudah-mudahan kedepannya semakin banyak yang tertarik di biosensor dan superkapasitor khususnya yang berbasis polimer konduktif ini itu aja sih oke terima kasih banyak mau not ada satu pertanyaan sempiran sedikit silahkan siri dibantu yang ingin bertanya ya pada Mbak Nisa silahkan yang masih raise hand apakah masih ada pertanyaan Mbak tidak lagi jadi sudah bertanya tadi Bu oh iya terima kasih Bu oh iya soalnya masih raise hand saya pikir masih ada pertanyaan oke terima kasih banyak semua mungkin dari saya cukup sekian mengingat waktu saya serahkan kembali kepada sebelum berakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tony menyebabkan waktunya nantilah Ton buat saya pribadi kita ngobrol lagi lanjut ya Jelor Jafri dan buat teman-teman lainnya juga yang ingin berkontak langsung dengan Tony khususnya ini kalau misalnya cuma di pendampi sendiri kan sayangnya Tony baiknya itu kita share ke yang lain juga sebagai ladang ibadah dan mudah-mudahan menambah wawasan kepada kolega lainnya agar bisa mengembangkan keilmuan agar tidak terlalu terkungkung di bidang sendiri akhirnya kata mungkin sekian dari saya pribadi Assalamualaikum Wr. Wb saya serahkan kepada Sri Selaku MC Terima kasih Ya terima kasih kepada Pak Aramel yang telah menjadi moderator acara kita dari awal sampai akhir dan kepada Bapak Sovaro Wustoni yang telah memberikan ilmunya sharing ilmunya kepada kita semua mudah-mudahan dengan penjabaran beliau tadi kita bisa dapat wawasan baru ya di RANA Super Kepasitor Biosensor dan Polymer Conducting Conducting Polymer Baik Untuk Door Prize kali ini Panitia sudah memilih siapa yang akan mendapatkan Door Prize di Nanotox ke-42 Maaf tadi saya menyebutkan akan ada kuis tapi ternyata karena kendala teknis itu sepertinya kuisnya dibatalkan gitu ya jadi Panitia siapa yang mendapatkan Door Prize hari ini oh iya yang mendapatkan Door Prize untuk Nanotox ke-42 hari ini adalah Bapak Hadi Wijoyo Departemen Fisikal Universitas Sumatera Utara Selamat kepada Bapak Hadi Wijoyo nanti kami akan menghubungi lewat email atau WA terima kasih kepada Panitia yang telah memilihkan peserta yang sudah mendapatkan Door Prize nah untuk di Nanocenter Indonesia sebagai informasi kami menerima jasa penanoan dan pengujian jadi Nanocenter Indonesia ini maini jasa apa namanya sintesis atau sintesis material baik itu ester herbal sintesia atau bahan lainnya jadi kami juga menawarkan layanan yang profesional dengan alat yang ada bagi kami dan pengerjanya sesuai dengan kebutuhan dari yang klien minta jadi ada disini kami bisa mengukur karakterisasi dengan SRD ada PSA juga ada bisa melakukan karakterisasi BET SEM Coating SEM karakterisasi SEM IDX dan TGA dan DSC nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ingin memakai jasa kami itu silakan menghubungi Whatsapp di link bit.ly slash nanobox 1 gitu ya silakan jika ada teman-teman yang ingin memakai jasa sintesis nano kami gitu lanjut nah untuk peserta hari ini itu yang hadir pada hari ini itu seluruh peserta yang tadi sudah mengisi mengisi apa namanya mengisi daftar hadir itu akan mendapatkan diskon 10% untuk jasa penanuan yang ada di nano center Indonesia gitu jadi akan kami cek nanti lewat presensi yang telah dibagikan tadi lanjut dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi tadi ya untuk mengirimkan sertifikat yang akan diberikan oleh panitia lanjut nah jangan lupa juga follow dan subscribe media sosial kami itu youtubenya adalah senting dan instagramnya adalah nanocenter.id dan senting Indonesia nah silahkan juga kunjungi website dari perusahaan kami yaitu nig.co.id dan email cs.mano.or.id lanjut oke mungkin acara nano talks kali ini hanya sampai di sini saja insyaallah nanti nano talks ini akan diadakan setiap akhir bulan gitu ya nanti teman-teman silahkan di cek saja di IG dan medsos lainnya di nano center Indonesia terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara nano talks ke-42 kami kami tunggu partisipasi teman-teman untuk nano talk selanjutnya mari kita tutup agenda kita dengan membacakan hamdallah dan terima kasih pada Pak Aramel dan Pak Sofar Terima kasih juga pada teman-teman yang telah hadir sampai ketemu di nano talk selanjutnya boleh silahkan bagi teman-teman dan Bapak materi dan Bapak moderator silahkan jika ingin melanjutkan aktivitasnya dipersilakan dan bagi teman-teman yang ingin meninggalkan zoom meeting juga dipersilakan selamat menikmati